Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang berbahagia Hari ini adalah hari ketiga Atau pertemuan kita yang ketiga Terkait masa kuliah psikologi sosial Nah, pertemuan pertama kita hanya bertemu Untuk membahas tentang orientasi perkulian Kemudian yang kedua Kita membahas konsep dasar Psikologi sosial dan cara pekerja Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang motif sosial Nah, di dalam pembahasan kita hari ini Kita akan membahas secara singkat Untuk itu, teman-teman tugasnya adalah Untuk melengkapi apa yang sudah kita sampaikan hari ini Silahkan Anda lengkapi Menggunakan atau menggunakan rujukan Baik berupa jurnal ataupun buku Nah, langsung saja Untuk tugasnya nanti bisa dikumulkan Seperti biasanya Di e-learning kita Nanti akan kita buka kelasnya Seperti biasanya Nah, untuk yang pertama Kita akan membahas tentang pengertian motif terlebih dahulu Menurut beberapa ahli Motif itu Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli Menurut gerungan Dan motif itu merupakan suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak alasan-alasan atau dorongan dengan diri manusia Yang menyebabkan seseorang itu untuk berbuat sesuatu Jadi motif itu menurut gerungan itu adalah sesuatu yang membuat atau menjadikan alasan Seseorang untuk melakukan sesuatu Kemudian Jensel Dan kawan-kawan Menyampaikan bahwa motif itu adalah sesuatu yang menimbulkan tingkah laku Jadi Ada hal yang menjadikan Orang untuk melakukan suatu hal Dan merupakan Kemudian yang ketiga dari Atkinson Art motif merupakan Suatu disposisi latin Yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan tertentu Tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan Jadi menurut Atkinson Motif itu Sesuatu yang menjadikan orang Belalasan untuk melakukan sesuatu Dan dengan tujuan sesuatu Seperti misalkan berprestasi Nah Seperti Anda mau belajar Itu karena Anda ingin mengejar prestasi Ada mungkin Yang mengejar prestasi dan dengan tujuan untuk mendapatkan atau meraih biasiswa Nah itu menurut Atkinson Nah sehingga Dapat disimpulkan bahwa Motif itu merupakan suatu penggerak Alasan atau dorongan dalam diri manusia Yang menyebabkan Seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu Baik Kemudian Sampai disini bisa dipahami ya Nah nanti kalau ada yang kurang dipahami silahkan dibaca Dan jika masih ada yang kurang dipahami silahkan Menghubungi saya melalui e-learning atau melalui WA Group Atau Whatsapp pribadi Nah kemudian kita akan membahas Klasifikasi Mohon maaf itu ada kesalahan ketik Klasifikasi Hari ini klasifikasi motif Nah Klasifikasi motif Gartner dan kawan-kawan Ini mengklasifikasi motif itu menjadi dua hal Yaitu DRIVE Atau NEED Dan kemudian INCENTIVES Nah Yang pertama DRIVE Ini merupakan Sesuatu yang mendorong Seseorang untuk bertindak Dan DRIVE ini Merupakan suatu proses organik internal Yang disebut DRIVER PRIMER Atau DRIVERS Yang tidak dipelajari Nah Misalkan LAPAR HAUS Nah jadi LAPAR HAUS itu Sejak Anda lahir Sejak kita lahir Ini sudah Sudah muncul Jadi Sejak kita lahir Kalau kita lapar Atau haus Kita akan menangis Dengan tujuan Untuk meminta Makanan Nah itu adalah DRIVE Ada juga DRIVE Yang Di Apa Yang diperoleh melalui Proses belajar Yaitu Misalkan ini Persaingan Berprestasi Misalkan Kenapa Anda ingin Berprestasi Karena Anda Ingin Pernah mempelajari Sesuatu Dari orang lain Bahwa orang itu Berprestasi Nah sehingga Anda ingin Mengikuti dia Atau ingin menyanyi Orang tersebut Nah kemudian Yang ketiga Yang kedua Yaitu Incentive Adalah Suatu benda Atau situasi Yang berbeda Di dalam lingkungan Sekitar kita Yang merangsang Tingkah laku Nah Incentive ini Merupakan Penyebab Individu itu Untuk Berbindah Nah misalkan Ada Sesuatu yang Menarik Dimijamakan Misalkan Apa ya Misalkan pizza Atau Sejenisnya Nah Walaupun Anda Sudah kenyang Tapi menurut Anda Itu hal menarik Biasanya Anda Akan memakannya Nah itu adalah Incentive Nah kemudian Antara Breast Dan Incentive Ini Pada dasarnya Dua hal yang Berdampingan Nah Kalau Pistulahnya Seperti uang logam Itu Tidak bisa Dipisahkan Nah Seperti contoh Jika Lapar Itu menyebabkan Seseorang Bertindak Untuk mendapatkan Makanan Dan makanan Yang kita dapatkan Mengunang kita Untuk memakannya Bila kita Tidak lapar Maka Makanan Tidak Memiliki Nilai Incentive Nah Jadi Seperti yang Kehidupan kita Sehari-hari Jika kita Sudah lapar Walaupun ada Nasi di meja Nasi dan lauk Dan sayur Di meja Itu Kita tidak akan Memakannya Karena kita Sudah Kenyal Nah Sebaliknya Incentive ini Bisa menimbulkan Kita untuk Bertindak Tanpa ada Nah Seperti yang Sudah saya Sampaikan Tadi Jika Seseorang Atau anda Tidak lapar Di meja Makan Itu ada Sebuah Somai Yang menurut Anda itu Mungkin Menarik Menarik Walaupun Anda tidak Lapar Maka Anda Akan Terdorong Atau Terancang Untuk Memakannya Oke Sampai Di sini Bisa Dipahami Baik Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Motif Sosial Nah Pertama Kita akan Membahas Tentang Pengertian Motif Sosial Nah Motif Sosial Ini Menurut Ahli Ada definisi Beberapa Ahli Yang Pertama Lindgren Ini Menyatakan Bahwa Motif Yang Dipelajari Melalui Kontak Orang Lain Dan Bahwa Lingkungan Individu Memegang Peran Penting Yang Kedua Bar Covid Ini Motif Sosial Merupakan Motif Yang Mendasari Aktivitas Individu Dalam Mereaksi Terhadap Orang Lain Kemudian Yang Ketika Max Dan Kawan Kawan Menyatakan Bahwa Seseorang Menusik Motif Sosial Jika Dalam Membuat Pilihan Memberitukan Akibatnya Bagi Orang Lain Dan Yang Keempat Adalah Hexen Menyatakan Bahwa Motif Sosial Adalah Motif Yang Menunjukkan Bahwa Tujuan Tujuan Menyatakan Interaksi Dengan Orang Lain Nah Sehingga Dapat Disimulkan Dari Pengertian Di Atas Bahwa Motif Sosial Adalah Motif Yang Timbul Untuk Memenuhi Kebutuhan Individu Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan Sosial Jadi Motif Sosial Itu Adalah Bagaimana Orang Itu Akan Melakukan Sesuatu Atau Bertindak Karena Dalam Rangka Untuk Memenuhi Hubungannya Dengan Lingkungan Sosial Mohon maaf Teman-teman Suaranya Ada Sedikit Gangguan Mungkin Karena Di Rumahnya Agak Pinggir Jalan Jadi Terdengar Suara Kendaraan Lalu Lalang Motif Itu Timbul Karena Ada Kebutuhan Atau Need Jadi Anda Bergerak Atau Melakukan Suatu Hal Itu Karena Ada Suatu Kebutuhan Kalau Tidak Ada Kebutuhan Ya Tidak Akan Melakukan Kenapa Anda Mendekati Si A Karena Anda Butuh Dengan Si A Kenapa Anda Belajar Karena Anda Ingin Berprestasi Tetapi Kalau Anda Tidak Mau Belajar Berarti Anda Tidak Menginginkan Prestasi Atau Tidak Menginginkan Sebuah Ilmu Kemudian Need Atau Kebutuhan Ini Sebagai Kekurangan Adanya Sesuatu Sehingga Menuntut Segera Mencari Pemenuhan Untuk Segera Mendapatkan Keseimbangan Kita Melakukan Sesuatu Itu Karena Ada Kekurangan Sehingga Kita Segera Mencari Kekurangan Kenapa Orang Setiap hari Bekerja Karena Dia Merasa Kekurangan Uang Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari Sehingga Orang Tersebut Melakukan Sesuatu Yang Menghasilkan Uang Situasi Kekurangan Ini Berfungsi Sebagai Kekuatan Atau Dorongan Alasan Sehingga Menyebabkan Sesuatu Bertindak Untuk Memenuhi Kebutuhan Nah Jadi Kekurangan Ini Akan Menjadikan Kekuatan Tersendiri Jadi Teman-teman Jika ingin Melakukan Semangat Belajar Silahkan Merasa Kurang Ilmu Silahkan Merasa Kurang Memiliki Pengetahuan Nah Itu Akan Menjadikan Motivasi Anda Untuk Belajar Oke Sampai Disini Bisa Dipahami Ya Videonya Ada Agak Singkat Singkat Karena Durasi Nah Ini Kita Ada Bagan Tentang Apa Namanya Motif Ada Kebutuhan Ada Motif Ada Berlaku Jika Makan Ada Kebutuhan Makan Motifnya Karena Latar Berlakunya Memakan Sesuatu Kebutuhannya Adalah Oksigen Karena Kita Tidak Bisa Bernafas Berlakunya Bernafas Air Motifnya Haus Berlakunya Adalah Minum Bisa Dihalami Kemudian Woods Dan Teman-temannya Membedakan Motif Menjadi Beberapa Hal Yang pertama Motif Yang Bergantung Pada Keadaan Dalam Jasmani Motif Ini Merupakan Kebutuhan Organik Misalkan Makan Minum Dingin Perpakaian Dan Sebagainya Yang kedua Adalah Motif Yang bergantung Pada Individu Dengan Lingkuannya Dan Ini Menjadi Dua Hal Yaitu Motif Karena Emergensi Atau Darurat Ini Merupakan Motif Tindakan Karena Kondisi Yang Membahayakan Dilingkuannya Misalkan Ada Tiba-tiba Ketika Anda Duduk Diam Ada Motor Yang Menuju Anda Maka Anda Akan Lari Yang Kedua Adalah Objektif Motif Ini Merupakan Motif Yang berhubungan Langsung Dengan Lingkuan Baik Berupa Individu Maupun Benda Nah Misalkan Anda Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba